mau coba leci ini leci harganya itu Assalamualaikum selamat siang jumpa lagi sama saya Alhamdulillah hari ini saya mau review nih teman-teman jadi kemarin kan sempat belanja di supermarket atau grocery coachco yang ada di kitakiusu jadi hari ini tuh saya mau coba review buah-buahan yang kemarin beli disana itu rasanya seperti apa sih gitu oke sekarang kita langsung aja disini kemarin itu nah buah yang kemarin saya beli kalau nanasnya udah habis dan disini juga ada kurma masya Allah ini kurmanya gede-gede banget ini belum dimakan juga, belum coba oke sekarang langsung aja saya mau coba yang cherrynya dulu ini cerinya dari produk Amerika jadi cerinya hitam-hitam banget langsung aja nanti mau saya cuci dulu ya minasan ini cerinya itu cherry 900 gram itu harganya Rp 1.598 gram oke ini carinya nanti mau langsung saya cuci terus ada strawberry ini strawberry-nya juga ada Amerika Amerika punya ini gede banget gede banget ini mau saya coba cuci juga oke minasan ini mau coba saya cuci dulu ya nanti akan saya kembali lagi oke minasan ini saya udah kembali oke oke kita langsung aja nih coba cerinya ini udah saya cuci cerinya hitam-hitam gini ya gede-gede gitu bismillahirrahmanirrahim dagingnya tebal benar manis banget coba akan saya belah pulen anis dagingnya tebal oke oke sekarang langsung coba aja ini strawberry-nya gede banget tau ini manis apa enggak ya ini strawberry dari Amerika kita langsung aja bismillahirrahim manis asam campur yang ini ya masih saya tambahkan susu kental manis ini muslim friendly kalau dibilang halal bukan halal ya tapi karena gak ada label halalnya jadi saya bilangnya muslim friendly aja ya atau ramah muslim gitu untuk muslim satu lagi jadi seperti ini rasanya strawberry america beda sama strawberry yang jepang punya bismillahirrahmanirrahim jadi kalau menurut saya pribadi teksturnya itu agak sedikit berbeda untuk strawberry america sama strawberry jepang kalau untuk yang jepang itu gimana ya rasanya itu beda pokoknya selanjutnya mau coba leci ini leci harganya itu 1498 ini berapa gram gak ada tulisan berapa gramnya sekarang langsung buka aja yang udah emoy kayak rambutan isinya kayak rambutan si pas pulang pulang kerja lihat isinya lagi bikin konten minasan ini baru pertama kalinya saya makan leci langsung dari kulitnya karena biasanya kalau saya makan itu yang belinya itu yang kalengan minasan jadi belum pernah sama sekali jadi belum pernah sama sekali makan leci itu langsung kayak gini ya asli langsung dari kulitnya gitu ini kayak rambutan kayak rambutan ini saya lihat langsung aja bismillahirrahmanirrahim manis tapi itu ada pahit-pahitnya gitu tadi yang gak gembor ini masih keras ini bentuk leci langsung aja langsung aja bukan ya bener kayak rambutan ya tapi itu ada pahit-pahitnya gimana ya kalau kita beli yang buah kalenganya itu kayaknya biasa aja gitu maksudnya manis aja gitu kalau itu ada pahit-pahitnya loh itu kayak rambutan kan kayak rambutan yuk bismillahirrahmanirrahim kalau ini manis campur asam kalau bahasa rambutan itu bukan rapi-ah ya katanya kalau yang lotok itu kan rapi-ah terus selanjutnya ada gurma bismillahirrahmanirrahim kita langsung aja bismillahirrahim ini kurmanya dari mana produk mana bentar nih nasang oke nih kurmanya udah saya buka gede-gede banget gede banget masya Allah sama jempol saya masih gedean kurmanya oke sekarang langsung coba aja gak tau ini produk mana gak ada tulisannya kita langsung aja coba ini saya seneng banget temui kurma gede-gede kayak gini langsung kita belajar kurmanya gede banget yuk kita langsung makan aja bismillahirrahmanirrahim tarakimasu kurmanya pulen banget karena kita buka lagi belah bismillahirrahmanirrahim berhenti mas kurmanya udah best pulen banget enak untuk kurmanya harganya itu 1380 ini 90 gram kalau untuk stroberinnya itu 850 gram itu 998 tapi peluncuk stroberinnya gak begitu manis dibelang mahal hmm ya enggak juga gitu tapi lebih sedikit murah untuk cerinya juga murah ya segitu banyak banget soalnya kalau di supermarket biasa itu isinya dikit itu mahal antara 500-600 gitu berapa gram jadi ini termasuk murah buah-bahannya dan untuk kumanya rekomen enak lecinya juga enak manis ada yang asam juga tapi kalau untuk leci terus untuk yang cherry itu manis enak pulen jadi untuk vlog kali ini review buah-buahan dari grossir kotsko seperti itu minasan jadi buat teman-teman yang mau cari buah di kotsko menurut saya sih rekomen harganya murah dan packagingnya juga besar-besar gitu jadi buat teman-teman yang mau cari buah murah gitu dan enak ya di kotsko itu rekomen juga sih jadi itu saja untuk vlog kali ini terima kasih banyak assalamualaikum sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi